Informasi pertama, saudara, setelah 9 jam diperiksa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima hadiah dari izin ekspor benur atau bibit lobster. Edi tidak sendiri, ada 6 orang lain juga menjadi tersangka, mulai dari staf kementerian hingga pihak swasta. Rabu 25 November, sejak dini hari sampai petang, secara beruntun Komisi Pemberantasan Korupsi menangkapi 17 orang di Bandara Soekarno-Hatta dan Tangerang Selatan Baten serta di Depok, Jawa Barat. Jangan jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain, pertama, EP, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian dua, IRW, selaku istri dari EP, tiga, SAF, selaku staf khusus Menteri KKP, keempat, ZN, selaku dirjen tangkap ikan, AKP. Yang dicokok di Bandara, Rabu Dinihari, rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, termasuk sang istri, Iis Rosita Dewi. Edi ditangkap saat mendarat dari Amerika Serikat dalam rangka kunjuan kerja, diantaranya, Kohonolulu, Hawaii. Dari 17 yang ditangkap, tujuh jadi tersangka suap izin ekspor benih lobster atau benur, yakni Menteri Edi dan stafnya, serta dua orang dari perusahaan swasta, lainnya dilepas KPK. KPK menerangkan modus suap dilakukan dengan membuka rekening penampung oleh perusahaan swasta, nilainya mencapai 9,8 miliar. Uang di rekening ini bisa dipakai di mana saja, termasuk di luar negeri. Diduga, Edi dan sang istri, serta sejumlah stafnya yang ikut ke Amerika Serikat menggunakan dana ini untuk belanja hingga 750 juta rupiah. Lima orang ditangkap di rutan KPK, sedangkan dua orang yang diduga sebagai penampung suap masih buron. Kita menetapkan tujuh orang tersangka, masing-masing sebagai penerima, EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM sebagai pemberi SJT. Untuk dua orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK menghimbau kepada kedua tersangka, yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah penyidikan sejak Agustus, KPK bergerak saat transaksi suap terekam pada 21 hingga 23 November lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020. KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang. Bersama para tersangka, KPK juga membeberkan sejumlah bukti. Di antaranya kartu anjungan tunai mandiri sebuah bank penampung suap serta sebuah sepeda. Rabu siang, setelah penangkapan Menteri EDI, gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan digeledah penyidik KPK. Sebelumnya, keran ekspor benih lobster yang dibuka EDI saat menjebat Menteri menuai kontroversi. Selain membuat harga benih di nelayan turun, juga izin yang diberikan kepada puluhan perusahaan. Kini perusahaan-perusahaan tersebut juga ikut di sini, KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah ada rekan kami, Eri Cesaria, di gedung KPK yang memantau lanjutan pengusahaan suap izin ekspor benih lobster atau benur. Eri, semalam KPK telah menetapkan Menteri KKPE EDI Prabowo dan enam orang lainnya sebagai tersangka. Lalu apakah siang hari ini tersangka kembali diperiksa? Ya, selamat siang. Juno dan juga saudara, sejauh ini pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan suap mengenai ekspor benih lobster atau benur ini masih belum berlangsung di hari ini karena memang kami mendapatkan informasi tadi bahwa setelah dilakukan gelar perkara lalu kemudian ada penetapan tersangka terhadap lima orang yang saat ini sudah ditahan di gedung KPK, kelimanya dilakukan proses untuk pengecekan tes cepat COVID-19 ataupun rapid test. Dan setelah dilakukan proses rapid test ini kemudian hasil dari rapid test tersebut ini dinyatakan negatif lalu kemudian setelah itu selama 14 hari ke depan ini dilakukan isolasi mandiri sehingga selama 14 hari ke depan ini masih belum ada pemeriksaan terhadap lima orang tersangka. Namun hal tersebut ini tidak menutup kemungkinan bahwa pemeriksaan ataupun juga pencarian informasi lainnya ini akan tetap dikembangkan di luar dari lima orang tersangka tersebut. Ya Eri, ada dua nama yaitu berinisial APM dan AM. APM ini kita ketahui bahwa diduga sebagai staf khusus Menteri KKP dan satu lagi AM yang masih juga belum berhasil ditangkap oleh pihak KPK. Bisa Anda gambarkan bagaimana peran mereka dan bagaimana pada saat kronologi penangkapan kesepulang dari lawatan Menteri KKP dari Amerika Serikat di Bandar Soekarno-Hatah dan KPK hingga saat ini bagaimana memburu kedua orang ini? Ya, Juna, memang dari tujuh orang tersangka yang sudah ditangkap oleh KPK pada Kamis dini hari atau tadi malam ini dua orang diantaranya masih belum ditahan oleh KPK dan diminta untuk lebih baik menyerahkan diri. Dua orang ini adalah salah satunya merupakan staf dari Menteri Kelautan dan juga Perikanan dan juga yang satunya lagi ini merupakan perantara dari pihak swasta. Ada pun keterkaitan dari dua orang yang saat ini masih dinyatakan buron ini keduanya memang diketahui sama-sama memiliki keterkaitan dimana pada tanggal 5 November ini sesuai dengan kronologi yang disampaikan oleh KPK sendiri bahwa ada transaksi yang dilakukan dari rekening Ahmad Bahtiar yang itu adalah pemilik dari PT ACK melalui staf dari istri Edi Prabowo yakni ada Is Rosyati dimana dari uang sebesar 3,4 miliar yang ditransfer ataupun dikirim melalui staf dari istri Edi Prabowo ini salah satunya adalah masuk ke dalam bagian dari staf khusus Menteri Perikanan dan juga Kelautan ataupun juga staf dari Edi Prabowo yang saat ini masih buron yakni adalah Andrew lalu kemudian juga keterkaitan dari satu lagi yang merupakan buron yang lainnya yakni adalah Amiril Mukminir ini dia merupakan perantara dari pihak swasta dimana ada satu poin yang disampaikan oleh pihak KPK bahwa dirinya ini merupakan perantara untuk memberikan suap dugaan suap yang dilakukan oleh PT ACK dan juga keterlibatannya dengan pihak dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan ya Eri apa dari keterangan KPK terkait dengan terkait dengan status dari istri dari Menteri KKP Is Rosyita Dewi ini karena pada sebelumnya semalam Nawawi juga menyebutkan ada aliran dana pada tanggal 5 November dari PT ACK dari pemiliknya yaitu Ahmad Bahtiyar yang diduga melakukan aliran dana ke staff dari Is Rosyita Dewi yaitu Ainul Faki sebesar 3,4 miliar yang diduga juga menjadi dana untuk bepergian Honolulu dan juga membelanjakan sejumlah barang mewah di Amerika Serikat dan Nawawi semalam juga menyatakan bahwa kasusnya tidak berhenti di tujuh tersangka lalu seperti apa pengembangan konstruksi hukumnya terkait dengan kasus huap benih lobster ini Eri ya benar benar sekali Juno kalau tadi Anda menyampaikan bahwa aliran dana tersebut ini sempat juga menyeret nama dari istri Edi Prabowo dimana memang dari kronologi sendiri di tanggal 5 November tersebut ada aliran dana yang juga masuk melalui staff dari istri Edi Prabowo lalu kemudian uang tersebut ini digunakan untuk lawatan dari Edi Prabowo dan juga istri untuk membelanjakan barang-barang mewah saat melakukan lawatan ke Amerika Serikat lalu kemudian berbicara mengenai apakah memang pihak KPK ini akan melakukan pencarian ataupun juga pendalaman mengenai kasus ini sendiri semalam juga Wakil Ketua KPK yakni Nawawi Pomolongo ini juga menyatakan bahwa masih akan mendalami dugaan aliran dana yang mengalir ke pihak lain karena memang diketahui ada beberapa juga perusahaan-perusahaan lobster yang melakukan penerimaan melakukan ekspor melalui pihak dari ACK dan ini pun yang masih akan didalami oleh pihak KPK pihak KPK menyatakan setidaknya akan mulai melakukan pendalaman ini mulai hari ini ataupun juga lusa untuk melakukan dan juga mencari tahu bahwa aliran dana yang saat ini masuk ke dalam salah satu rekening dengan total uang senilai 9,8 miliar rupiah ini diduga memang tidak berasal dari satu perusahaan saja dan aliran-aliran dana yang sudah terkuak ataupun juga sudah dilakukan OTT oleh pihak KPK sejak tanggal 24 November yang lalu ini berasal dari satu perusahaan jadi pihak KPK pun juga menyatakan tidak akan menutup kemungkinan bahwasannya nanti ke depannya akan ada tersangka-tersangka lain yang akan masuk dalam daftar dugaan penerima ataupun juga pemberi suap terkait dengan dugaan suap ekspor benih lobster ataupun juga benur selama tahun 2020 melalui Kementerian Kelautan Ujun juga Perikanan yang kita ketahui bahwa APM ini selain sebagai status Menteri KKP ini juga menjabat sebagai ketua tim uji tuntas perizinan ekspor benih lobster dan juga saat ini masih buron dan masih diminta oleh KPK menyerahkan diri ke gedung merah putih dan terima kasih rekan Eri Cesaria terkait dengan kasus uap bernilai 9,8 miliar yang melibatkan Menteri KKP, Edi Prabowo Terima kasih telah menonton!